Intro Pemirsa Provinsi Sumatera Barat menjadi tuan rumah kejuaraan wilayah 7 cabang olahraga tingkat junior Sumatera. Kejuruhil tingkat junior se-Sumatera ini akan berlangsung pada 19 hingga 23 Desember 2017 mendatang. Kejuaraan wilayah junior 2017 se-Sumatera yang akan berlangsung tanggal 19 sampai 23 Desember akan mempertandingkan tujuh cabang olahraga, yakni gulat, karate, silat, soft tennis, tahun derajat, tinju dan wusu. Kejuruhil ini merupakan single event yang akan diikuti oleh 10 provinsi. Kejuruhil ini hanya merupakan gabungan dari kejuaraan wilayah beberapa cabang olahraga yang kebetulan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang bersamaan di Kota Padang. Kejuruhil pola seperti ini baru dilaksanakan untuk tahun ini. Ketua umum Koni Sumbar Sehful menyampaikan, kejuruhil junior ini menjadi yang pertama kali disenenggarakan melalui program lembaganya. Kejuruhil ini sepenuhnya diakomodasi langsung oleh Koni Pusat dan yang ketiga dari program yang direncanakan Sumatera Barat. Sebelumnya ada peningkatan sumber daya kepelatihan dan lidbang data olahraga. Bagi Sumbar ini juga sebagai cerminan kesiapan untuk menggelar kegiatan tingkat tinggi lainnya seperti PON. Sedangkan bagi atlet Sumbar menjadi upaya untuk memuji kesiapan menghadapi pertandingan yang skalanya lebih besar. Ketua umum Koni Sumatera Barat pada tahun 2017, di akhir tahun ini Desember kita akan melaksanakan kejuaraan wilayah junior atau youth yang akan diikuti oleh tujuh cabang olahraga. Ketujuh cabang olahraga ini gulat, tinju, silat, soft tennis, tarung derajat, musuh, dan karate. Ketujuh cabang olahraga ini dibiayai oleh Koni Pusat. Alhamdulillah Koni Pusat menerima permohonan daripada Koni Sumbar untuk melaksanakan event ini. Walaupun event ini dilaksanakan di akhir tahun, sebetulnya perencanaan ini sudah dari Februari 2017. Jadi 15 kita ajukan, jadi tujukan tujukan, karena yang tujuh ini yang berprestasi di tingkat junior dilihat oleh Koni Pusat. Dari Padang, Budi Chandra, Ainews melaporkan. Dari Padang, Budi Chandra, Ainews melaporkan.